Oke, bagaimana para panelis rasanya? Ini membuktikan bahwa bisnisnya scalable. Karena saya aja yang gak ngerti bikin enak. Ini sensasinya menarik banget sih. Saya minum minuman dingin, tapi anget. Oh iya, kombinasinya ya. Lucu banget. Bir peletok yang saya minum dari wedang warisan itu enak. Betul-betul enak. Dan juga saya bisa melihat Pak Irwan betapa menikmati minuman lime-nya juga. Saya rasa ibu Nelly ini memiliki golden hand untuk bikin wedang. Really-really produk yang dicari. Saya sampe bawa pulang tadi. Bukan karena saya ingin mau bawa sok-sok bawa pulang. Tapi memang saya ingin udah share dengan orang di rumah. Jadi saya rasa ini udah satu hal yang positif kan. Dan logonya fantastik. Wedang, W, A, T, ini ada hatinya. Jadi saya pikir ini adalah paket yang baik. Dalam hal ini kita perlu mengedukasi kepada teman-teman semua di luar sana. Ya sambil jualan ya tadi seperti itu Mas Renong saya cerita. Eh bir peletok gak mau ah bikin mabuk? Enggak, bir peletok ini sehat gitu ya. Jadi itu hanya sejarah ya. Sejarah yang memang warisan leluhur yang memang ada ceritanya seperti itu. So Mbak Dita, dari tadi di rumah untuk melihat Pak Reno dan Pak Irwan bikin minuman wedang warisan. Ada komentar gak nih kira-kira siapa yang paling cocok nih udah bisa bantu Bu Nelly berjualan? Kalau Pak Irwan, justru selama saya memperhatikan tadi justru saya kepikiran satu hal. Itu kayak mungkin Bu Nelly juga bisa kenalin tradisi Indonesia lewat anak-anak. Bikin aktivitas yang berhubungan dengan membuat minuman juga di rumah. Mungkin gak dari segi revenue, tapi dari segi branding dan segi social impact-nya, it is so much more than a drink. Yes, more than a drink, iya betul. Terima kasih. Ibu Rayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously. Diaduk kayaknya ya. Tisu kebangkitan kekayu ini dihentikan. Diaduk sampai jumpa. Diaduk. 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 Terima kasih telah menonton!